Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah arti dari surat yasin Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Demi Al-Quran yang penuh hikmah Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul Yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum Yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan Karena itu mereka lalai Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka Karena mereka tidak beriman Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka Lalu tangan mereka diangkat ke dagu Karena itu mereka tertengada Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat ding-ding Dan di belakang mereka juga sekat Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Melihat Dan sama saja bagi mereka Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka Mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka Mereka tidak akan beriman juga Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan Kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan Dan yang takut kepada Tuhan Yang maek pengasih Walaupun mereka tidak melihatnya Maka berilah mereka kabar gembira Dengan ampunan dan pahala yang mulia Sungguh kamilah yang menghidupkan orang yang Orang-orang yang mati Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Dan segala sesuatu kami kumpulkan Dalam kitab yang jelas Lauful Mahfuj Dan Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka Yaitu Penduduk suatu negeri Ketika utusan-utusan datang kepada mereka Yaitu Ketika kami mengutus kepada mereka Dua orang utusan Lalu mereka mendustakan keduanya Kemudian kami kuatkan Dengan utusan yang ketiga Maka ketiga utusan itu berkata Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu Mereka penduduk negeri menjawab Kamu ini hanyalah Manusia seperti kami Dan Allah yang maha pengasih tidak Menurunkan sesuatu apapun Kamu hanyalah pendusta belaka Mereka berkata Tuhan kami mengetahui Sesungguhnya Kami Adalah Utusan-utusannya Kepada kamu Dan Kewajiban kami Hanyalah Menyampaikan Perintah Allah Dengan jelas Mereka menjawab Sesungguhnya Kami bernasib malang Karena kamu Sungguh Jika kamu Tidak berhenti Menyeru kami Niscaya Kami rajam Kamu Dan kamu pasti akan Merasakan Siksaan yang pedih Dari kami Mereka Utusan-utusan Itu berkata Kemalangan kamu Itu adalah Karena kamu sendiri Apakah karena kamu Diberi peringatan Sebenarnya Kamu adalah Kaum yang Melampaui batas Dan Datanglah dari Ujung Kota Seorang laki-laki Dengan Bergegas Dia berkata Wahai Kaumku Ikutilah Utusan-utusan Itu Ikutilah Orang Yang Tidak Meminta Imbalan Kepadamu Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Ma Benar Allah Dengan Segala Pirmannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh